Intro Man Satopati menggelar pembelajaran tatap muka pada hari ini Senin 6 September 2021 Mereka menghadirkan 30% siswa dari 50% siswa yang diperbolehkan mengikuti PTN terbatas Man Satopati menggelar PTN pada hari ini Senin 6 September 2021 Mereka menghadirkan 30% siswa dari 50% siswa yang diperbolehkan mengikuti PTN terbatas Suhono mengatakan pihaknya menggelar PTN terbatas setelah sempat menggelar uji coba atau simulasi PTN pada bulan Maret dan April 2021 lalu PTN terbatas ini dilakukan selama 2 pekan Setelah itu akan ada evaluasi dari pemerintah terkait penyelenggaraan PTN terbatas Siswa yang mengikuti PTN terbatas ini dari kelas 10 hingga kelas 12 Dalam pemberlakuan PTN terbatas di Man Satopati, waktu dibatasi hanya 3 jam setiap harinya Sebelum memasuki kelas, siswa diwajibkan mencuci tangan dan diukur suhunya Bila suhu badan lebih dari 37 derajat, siswa ditempatkan di ruangan khusus Siswa juga tidak diperbolehkan menggunakan anggutan umum untuk pergi ke sekolahan maupun pulang dari sekolah Hal ini dilakukan agar risiko penularan virus corona semakin kecil Suhono mengunggapkan selain Man Satopati, 4 sekolahan lainnya juga menggelar PTN terbatas Dari Pati Umar Hanafi, Mitrapos melaporkan